Hai bunda, perjalanan mengasihi setiap bunda tentu tidak mudah ya. Ada saja faktor yang menghambat proses menyusui si kecil. Masalah yang cukup umum terjadi adalah produksi asi yang tersendat dan tidak lancar. Karena itu, bunda akan melakukan berbagai cara untuk memastikan kebutuhan asi bayi terpenuhi saat menyusui. Selain memperhatikan pola makan yang tepat, banyak dari bunda yang juga mencari rekomendasi asi booster untuk meningkatkan dan melancarkan produksi asi selama menyusui. Merangkum dari berbagai sumber, ini dia beberapa jenis minuman pelancar asi agar asi tidak hanya semakin banyak, tapi juga berkualitas. Yang pertama, susu almon. Kandungan asam lemak omega-3 pada susu almon berperan penting dalam merangsang hormon menyusui serta meningkatkan kuantitas dan kualitas asi. Tidak hanya itu, susu almon juga mengandung DHA yang dibutuhkan oleh bunda selama masa menyusui. Yang kedua, jus buah. Salah satu jus terbaik yang sangat dianjurkan untuk ibu menyusui adalah jus wortel. Hal ini mengingat kandungan vitamin A beta-karoten dan fitoestrogen dalam wortel yang mampu meningkatkan suplai asi dan memberikan energi ekstra selama menyusui. Yang ketiga, air kelapa. Minum air kelapa tidak hanya memberikan efek menyegarkan saja lho, bahkan air kelapa dikenal sebagai obat kuno untuk meningkatkan suplai asi. Yang keempat, teh hijau. Teh ini kaya akan antioksidan dan mineral yang bisa membantu tubuh rileks. Selain itu, kandungannya juga dapat menjaga kelancaran darah dan mengontrol kolesterol. Yang kelima, air mineral. Seperti diketahui, komposisi asi sebagian besar terdiri dari air. Karena itu, penting bagi ibu menyusui untuk memenuhi asupan cairan dengan baik jika tidak ingin suplai asingnya terganggu. Jadi jangan malas minum air selama menyusui ya bunda. Terima kasih telah menonton!